Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Semoga kamu sedang sehat-sehat aja ya saat menonton video ini. Dan semoga sambil nonton ini pernafasan kamu juga selalu lega ya. Ngomongin soal pernafasan nih guys, ada banyak kondisi yang bisa menjadi penyebab sesak nafas. Bukan hanya COVID-19 ya, beberapa kondisi penyebab sesak nafas atau kesulitan bernafas bahkan tidak berhubungan langsung dengan masalah paru-paru. Dimana sesak nafas juga bisa terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan pada jantung. Selain itu, sesak nafas bisa juga berkembang sebagai akibat dari stres dan kecemasan. Tapi sebelum mulai bahas videonya, silakan berikan support kamu dulu ya untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya, biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Kita mulai di urutan pertama nih, COVID-19. Nah, iya bener. Pada orang-orang yang menderita COVID-19, transfer oksigen itu akan terganggu guys oleh respon imun yang muncul. Sel darah putih akan melepaskan molekul inflamasi yang disebut kemokin atau sitokin. Sel darah putih akan mengumpulkan lebih banyak sel kekebalan demi membunuh sel yang terinfeksi virus corona. Nah, pada kasus COVID-19, sesak nafas biasanya disertai dengan penurunan saturasi oksigen secara tiba-tiba. Sesak nafas yang disertai dengan demam dan batuk menjadi kunci lain bahwa ini merupakan gejala dari COVID-19. 2. Asma Merangkum medical news today, asma adalah peradangan dan penyempitan saluran udara yang dapat menyebabkan sesak nafas. Selain sesak nafas, asma juga biasanya ditunjukkan dengan gejala seperti mengi, rasa sesak di dada, dan batuk. Asma adalah kondisi umum yang dapat bervariasi guys dalam tingkat keparahannya. 3. Neumonia atau radang paru-paru Neumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan serta nanah di paru-paru. Kebanyakan jenis neumonia, termasuk penyakit menular. Neumonia ini bisa menjadi kondisi yang menyencam jiwa guys, jadi pengobatannya harus tepat dan sangat penting. Gejala neumonia termasuk sesak nafas, batuk, nyeri dada, badan menggigil, atau panas dingin, berkeringat, demam, nyeri otot, hingga kelelahan. Diurutan keempat, emboli paru Emboli paru adalah penyumbatan di satu atau lebih arteri yang menuju ke paru-paru. Hal ini seringkali disebabkan oleh penggumpalan darah dari tempat lain di tubuh, seperti kaki atau panggul yang mengalir ke paru-paru. Emboli paru adalah kondisi paru-paru yang bisa mengancam jiwa dan membutuhkan perhatian medis segera. Kita lanjut diurutan kelima, penyakit hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal adalah tekanan darah tinggi yang mempengaruhi arteri di paru-paru kita, guys. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh penyempitan atau pengerasan arteri dan dapat menyebabkan gagal jantung. Gejala hipertensi pulmonal seringkali dimulai dengan nyeri dada, sesak nafas, kesulitan melakukan aktivitas olahraga, dan kelelahan yang ekstrim. Diurutan ke-enam, krop Krop adalah salah satu jenis infeksi saluran pernafasan yang pada umumnya dialami anak-anak. Anak yang menderita krop biasanya mengalami gejala yang khas, yaitu batu keras seperti menggonggong. Sebaiknya kamu buat janji deh dengan dokter saat kamu atau anak-anak kamu mengalami gejala krop ini. Anak-anak berusia antara 6 bulan sampai 3 tahun paling rentan lho terhadap krop. 7. Epiglotitis Epiglotitis adalah peradangan yang terjadi pada epiglotis karena infeksi, guys. Epiglotis sendiri adalah tulang rawan yang berfungsi sebagai katup antara saluran makan dan trachea atau saluran pernafasan. Epiglotitis merupakan penyakit yang berpotensi mengancam nyawa yang membutuhkan perhatian medis segera. 8. Aritmia Jantung Aritmia adalah jenis detak jantung tidak teratur yang mempengaruhi ritme jantung atau detak jantung. Kondisi ini bisa menyebabkan jantung kita berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat. Orang dengan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya beresiko lebih tinggi mengalami aritmia jantung ini. 9. Penyakit Jantung Bawaan Penyakit jantung bawaan atau terkadang disebut cacat jantung bawaan adalah kondisi yang mengacu pada masalah bawaan pada struktur dan fungsi jantung. Masalah ini bisa menyebabkan kesulitan bernafas, sesak nafas, irama jantung yang tidak normal. Wah, semoga kita tidak mengalaminya ya, guys. Nah, itu dia 9 penyebab sesak nafas. Bukan hanya gejala COVID-19 ya, guys. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa, guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa, guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah nonton video ini.